Hi guys, welcome back to my youtube channel with me, Jo Karisma, I'm Indonesian Male Grooming Ya, senang sekali hari ini Jo bisa buat video baru lagi buat kalian semua Dan buat kalian semua yang buat youtube channelnya Jo, Jo capkan selamat datang, welcome to our family Jo harap kamu subscribe dan make sure kamu aktifin notifikasinya Nah, kali ini Jo bakal nge-review satu brand yang namanya Kelir Skin Brightening Skin Serum Sekarang Jo mau bahas apa saja sih kandungan utama dari produk Kelir Skin Brightening Skin Serum ini Yang pertama ada Trexanamic Acid, terus juga ada Vitamin C, terus juga ada Lemon, terus juga ada 5% Niacinamide Oke, 5% Niacinamide Artinya manfaat dari keempat bahan utama tadi yang Jo sebutkan tadi, hampir sama Lebih fokus ke Brightening, kayak Vitamin C gitu kan, terus juga Lemon Kalau Lemon dia lebih fokus mengurangi minyak berlebih pada wajah, terus juga mengecilkan pori-pori Terus juga yang 5% Niacinamide itu, dia itu lebih fokus menghilangkan jerawat beserta nodanya Intinya 5% Niacinamide ini udah viral pol gitu Jo mau langsung buka untuk first impressionnya Jo Tapi sebelum itu, Jo mau ngasih tau fakta dulu untuk produk dari Kelir Skin ini Yang pertama dia sudah halal, BPOM, terus juga Cradle Free atau tidak dicoba pada pinatang Terus juga Made in Indonesia, jadi ini dia adalah Indonesian Pride Oh iya, Jo juga lupa kasih tau kalian faktanya bahwa produk ini juga mengandung fragrance atau perfume Jadi mungkin buat kalian yang kurang cocok dengan produk yang mengandung fragrance I don't know, tapi mungkin Jo tidak merekomendasikan Dan garis bawahi ya teman-teman, produk yang cocok untuk Jo belum tentu cocok untuk teman-teman Dan produk yang cocok untuk teman-teman belum tentu juga cocok untuk Jo Kita lihat ya untuk kandungannya, dia itu kristal gitu, bening banget Nggak ada warnanya sama sekali Padahal, Jo mikirnya itu bakal kayak ada warna kuning gitu Karena kan ini mengandung lemon gitu kan Wangi lemonnya itu kerasa banget, tapi bukan yang ngeganggu gitu guys Ini merupakan hari pertama, Jo bakal pake Carrier Skin Brightening Skin Serum Setelah kemarin, 2 hari yang lalu maksudnya Jo, Jo itu udah coba di daun telinganya Jo Dan di bagian lehernya Jo Dan Alhamdulillah Jo nggak menemukan tanda-tanda yang akan ketika Jo pake produk ini Akan ngebuat mukanya Jo bermasalah So Jo harap semoga produknya cocok dan Jo bakal coba produk ini sekitar 14 hari Mulai dari hari ini So langsung aja kita drop Ini cepat banget meresapnya Dan Jo bakal simpan sekitar 2-3 menit Jo udah selesai untuk pemakaian hari pertama Carrier Skin Brightening Skin Serum Dan so far Jo nggak ada masalah Jo nggak merasa kayak gatel atau apalain sebagainya Dan Jo juga tadi pake pelembab biasanya Jo Dan Jo juga tambahin sunscreen Dan Jo penasaran sih untuk beberapa hari ke depan hasil dari Clear Skin ini So if you want to know, please keep on watching Dan sekarang Jo mau berangkat kerja dulu, bye-bye guys Jadi ini merupakan hari ketiga Untuk penggunaan produk dari Clear Skin Brightening Skin Serum Dan ini merupakan pukul 047 atau pukul setengah 1 pagi Yes, dan seperti biasa sebelum Jo tidur Jo pasti cuci muka dan sikit gigi Dan sekarang Jo mau langsung coba untuk skin serumnya ini di malam hari Nanti Jo juga pengen lihat kondisi kulitnya Jo ketika Jo bangun pagi insya Allah besok Kayak gitu Dan ini Jo pake Lip Balm Cheek & Lips by Viva Yang ukurannya berapa nih I don't know ya Tapi Jo belinya ini Rp12.000 Dan ini Jo gak bakal review full untuk di Youtube channelnya aja Tapi kesimpulannya I love this product Oke langsung aja Jo mau langsung pake untuk produk dari Clear Skin Seperti biasa Seluruh sini, seluruh sini, seluruh sini, seluruh sini Di leher juga gak lupa Oke langsung aja Diputer-puter Serumnya diputer-puter So far sih ya Untuk di hari ketiga ini Alhamdulillah Jo gak ngerasa Ada kayak Tanda-tanda yang bakal ngebuat kulitnya Jo jadi breakout Yes Dan menurutnya Jo Metode menggunakan skincare itu di telinga terlebih dahulu sama di leher Menurutnya Jo itu cukup worth it ya sejauh ini Jadi ketika Jo mau coba produk Jo bakal simpan dulu di daun telinganya Jo Dan di lehernya Jo Terutama yang sikatnya kayak serum gitu Atau krim-krim gitu Dan ini udah meresap cepat banget guys Dan ini tuh lengketnya So untuk di hari ketiga ini Jo gak ada masalah So far so good Jo Cuman agak kaget untuk efek melengketnya ini Cuman mungkin karena ada jeruk nipisnya Jadi sorry bukan jeruk nipis Karena ada lemonnya makanya mungkin seperti itu Hai guys welcome back Jadi merupakan hari kelima untuk penggunaan produk dari Calif Skin yang Brightening Skin Serum Dan sepertinya untuk di pemakaian pertama Jo lupa kasih lihat ke kalian Untuk detail wajahnya Jo ya Jadi Jo mau kasih lihat kondisi kulitnya Jo Ini Tuh Tuh Nah jadi ini udah pemakaian hari ke Wait Oke Ini udah pemakaian hari kelima Dan so far untuk di hari kelima ini Jo belum terlalu lihat Perbedaan mendasar antara pertama kali Jo menggunakan produk ini Dan sampai di hari kelima ini Jadi Ini di malam hari seperti biasa Sebelum Jo tidur Jo Pasti nyempatin diri buat skin perang Ya Dan sekalian juga di video ini Ya Jo bakal kasih lihat ke kalian Oh Naik rutinnya Jo Kayak gitu Nah yang Jo suka sebenarnya dari Calif Skin ini Yang Brighten Yang Skin Serum ini Dia tuh cepat banget meresapnya Ya Dan Jo gak tau Selama pemakaian hari kelima ini Jo gak ngerasa Serum ini Ini ngebuat matanya Jo jadi perih gitu Karena kan biasanya Jo goselnya kayak gini kan Sampai Ke bawah matanya Jo juga gitu Nah selanjutnya Disini Jo mau pake Viva White Chip on Lips Yang Moisturizer Balm Ya Yang Alan Vera Ini Setelah itu Jo pake body lesion dari Citra Yang Fresh Glow UV Gel Yang Alan Vera juga Jo gak tau Lidah buaya tuh Jo lagi suka banget Dan yang Jo suka juga Dari body lesion yang Citra ini Dia tuh Gampang banget meresap Dan Tenak banget sih baunya Kayak Apa ya Ngademin gitu loh Kayak aroma terapi gitu Udah Selanjutnya Untuk di bagian ketiak Tuh Jo pake bedak Dari Jansons Yang Bedtime Yang Baby Powder Ini sebenarnya Gak masuk akal ya Cuman Jo suka aja sih Bau badannya Jo itu Bau bedak baik Include Ya Jo juga gitu Hai guys Welcome back Jadi ini merupakan Pemakaian hari ketujuh Untuk produk dari Kederskin Yang Brightening Skin Skyrum Yang Lemon Plus 5% Nicinemite Yang ini Dan di hari ketujuh Ini kalau misalnya Kalian notice Ini ada jerawat Dan disini Kulitu aja Jo agak sedikit Menggelap Jadi itu Karena beberapa Hari kemarin Itu Jo habis Dari pantai gitu Jadi Itu penyebabnya Dan Jo mau langsung aja Pake Dan ini Udah mau setengah Ya Jadi Kayaknya ini pas 2 minggu Untuk pemakaiannya Karena Jo itu termasuk Kategori Rutin Pake Kederskin Yang Brightening Skin Serum ini Jadi Jo itu Pasti Gak lupa juga Di bagian leher Untuk penggunaan Serumnya Terus juga Di daun Telinga Wanginya itu Tidak Mengganggu Sama sekali Itu enak Banget Ya Itu kayak Ada aroma terapinya Dan kebetulan juga Jo itu Suka sama Bau Jeruk Which is Good Jeruk Sorry Lemon Ya Pemakaian hari Ketujuh ini Atau hari Kesatu minggu ini So far Jo gak ada masalah Dan mungkin Efek brighteningnya Ini udah mulai Kelihatan ya Dan disini Jo gak pake apa-apa Selain Dari Kelir Skin Tadi Jadi ini merupakan Hari ke sembilan Untuk pemakaian Produk dari Kelir Skin Yang Brightening Skin Serum Dan di hari Kesembilan ini Alhamdulillah Ini Jo gak ngerasain Sesuatu yang Tanda-tanda yang Ngebuat kulitnya Jo itu jadi Breakout Atau jerawatan Seperti itu Tapi memang Disini sih Jo tetap Ada jerawat ya Cuman bukan Jerawat yang Karena Skincare gitu loh Guys Jadi jerawatnya itu Ada satu Dan ini Udah kempes juga Gitu Hai guys Welcome back Jadi merupakan Hari ke-14 Jo menggunakan Color Skin Brightening Skin Serum Dan untuk di hari ke-14 Ini Jo seneng banget Alhamdulillah Itu gak ada Kayak Iritasi Di kulit wajahnya Jo Jadi So far So good Terus juga Aromanya Jo suka Gitu Nah tapi Kalau misalnya Kalian tanya Ke Jo Untuk efek Brighteningnya Itu Udah Jo rasakan Atau belum The answer Is Karena Untuk Jo pribadi Jujur saja Itu Perubahannya Itu Jo belum Terlalu Rasa Yang Kayak Kelihatan Banget Gitu Loh Mungkin Ada Si Brightening Efek Cerahnya Cuman Untuk Jo pribadi Belum Melihat Yang Kayak Ngasih Tanda Yang Ini Bener-bener Perubahan Nyata Gitu Jadi So far Si Jo gak Ada Beruntusan Kayak Gitu Cuman Kalau Untuk Brightening Nya Jo masih Bingung Untuk Ngasih Jawaban Ke Kalian Sebelumnya Kan Rencana Cuman Pakai Ini Selama 2 Minggu Cuman Jo Rubah Kembali Jo Bakal Pakai Sampai Calorie Skin Ini Habis Jadi Itu Udah Sampai Sini Jadi Jo Bakal Habisin Dulu Setelah Itu Jo Bakal Kasih Full Review Ke Kalian Sekalian Juga Mau Coba Dalam Satu Produk Calorie Skin Ini Jo Bisa Pake Berapa Lama So If You Want To Know Please Keep On Watch Hi Guys Welcome Back Jadi Hari Ini Merupakan Hari Dimana Jo Bakal Kasih Full Review Ke Kalian Selama Jo Menggunakan Produk Calorie Skin Brightening Skin Serum Jadi Dia Untuk Satu Calorie Skin Brightening Skin Serum Ini Dia 20 Milli Nah Biasanya Jo Untuk Menggunakan Skin Care Itu Biasanya Jo Pakainya Cuma Selama 2 Minggu Atau 14 Hari Tetapi Jo Decide Untuk Pakai Calorie Skin Ini Sampai Habis Dan Ini Udah Habis Ya Guys Jadi Jo Pakai Ternyata Ini Bisa Mencapai Selama 17 Hari Nah Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Yang Jo Rasakan Selama Jo Menggunakan Produk Calorie Skin Brightening Skin Serum Ini Oke Yang Pertama Jo Mau Bahas Dulu Apa Sajis Yang Jo Suka Dari Calorie Skin Ini Yang Pertama Yang Jo Suka Adalah Dia Ini Untuk Efek Brightening Itu Jo Rasa Banget Seperti Yang Kalian Bisa Lihat Disini Wajah Menjadi Lebih Cerah Whitening Dan Brightening Itu Beda Ya Guys Jadi Menurut Jo Untuk Brightening Jo Rasa Banget Jo Suka Banget Dan Ini Jo Rasakan Banget Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Jo Menggunakan Produk Dari Calorie Skin Ini Diluar Jo Menggunakan Pelembap Dan Sunscreen Yang Kedua Yang Jo Suka Dari Produk Calorie Skin Ini Adalah Dia Ini Bisa Memudarkan Bekas Jerawat Dan Pintik Hitam Di Wajah Memang Bukan Yang Memudarkan Banget Bukan Yang Kayak Langsung Hilang Semua Bekas Jerawat No Of Course Not Apalagi Jo Cuma Pakai Satu Potol Jadi Menurut Jo Agak Sedikit Mustahil Mungkin Karena Sejauh Ini Jo Baru Pakai Pertama Kali Untuk Serum Dari Galorie Skin Ini Tuh Memang Belum Hilang Semua Bekas Jerawat Hitam Hitam Cuma Ini Dia Lebih Budar Lebih Menyamarkan Jadi Kulitnya Jo Kalau Dilihat Dari Jau Ini Adalah Dia Ngebuat Kulitnya Jo Menjadi Lebih Lembut Lembab Lampik Ini Itu Dipegang Ya Guys Kalau Misalnya Kalian Bisa Pegang Ini Itu Lembut Loh Tuh Enak Banget Wajahnya Jo Jo Suntuh Itu Jo Suka Banget Jujur Guys Oke Sekarang Jo Mau Langsung Bahas Apa Yang Jau Tidak Terlalu Suka Dari Produk Galorie Skin Ini Dan Jawabannya Adalah Sebetulan Produk Dari Galorie Skin Ini Cocok Banget Di Kulit Jadi Jo Tidak Menemukan Kayak Masalah Yang Ngebuat Jo Harus Ngasih Tau Ke Kalian Cuman Mungkin Buat Kalian Yang Pertama Kali Coba Mungkin Agak Sedikit Kaget Karena Serum Dari Galorie Skin Ini Ketika Kita Taruh Di Wajah Sedikit Lengket Kayak Gini Agak Sedikit Lengket Kayak Gitu Cuman Kalau Untuk Jo Pribadi Jo Tidak Terlalu Mempermasalahkan Hal Tersebut Karena Menurutnya Jo Mungkin Ini Efek Dari Lemon Gitu Makanya Agak Sedikit Lengket Kalian Masih Ingat Gak Sih Ketika Kita Megang Lemon Itu Agak Sedikit Kayak Lengket Lengket Gitu Di Tangan Jadi Mungkin Menurutnya Jo Correct Me Fem Wrong Ya Guys Kalian Bisa Langsung Tulis Menurut Kalian Itu Gimana Kenapa Itu Serum Dari Gallery Skin Ini Agak Sedikit Lengket Atau Dari Gallery Skin Sendiri Mau Jawab Boleh Komen Di Bawah Seperti Itu Guys Jadi Kalau Misalnya Kalian Tanya Ke Jo Apakah Jo Rekomendasikan Produk Ini The Answer Is 100 Person Jo Rekomendasikan Ke Kalian Tetapi Catatan Produk Yang Cocok Untuk Kalian Belum Tentu Cocok Untuk Jo Cocok Untuk Jo Belum Tentu Cocok Untuk Kalian Jadi Beda Beda Apa Sih Experiencenya Karena Tergantung Lagi Dari Kondisi Kulit Tapi Kalau Untuk Jo Pribadi I Love This Product Dan Kalau Misalnya Kalian Tanya Lagi Apakah Jo Bakal Beli Lagi Produk Ini The Answer Is Yes Sampai 10 Jo Bakal Kasih Di Angka 8,9 Jo Nggak 17 Sarejo Berekspektasinya Itu Bisa Sampai Sebulanan Jadi Jo Ristoknya Bisa Lebih Lama Seperti Itu Kalau Untuk Harganya Jo Tidak Ada Masalah Ini Masih Offer Double Dan Kasih Itu Jo Ras Soda Cukup Untuk Video Kali Ini Kalau Misalnya Kalian Punya Video Rikas at Langsung Aja Tulis Di Kolom Komentar Jo Dengan Senang Hati Bakal Buat 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 Kalian Bakal Buat Buat Kalian Oke Of Course Jo Senang Paket Buat Video Buat Kalian Dan Please Kalian Harus Sedikit Lebih Sampai Karena Khususnya Skincare Itu Jo Harus Coba Dulu Dan Itu Harus Dua Minggu Paling Sedikit Seperti Itu Karena Menurut Jo Itu Skincare Itu Dia Tidak Bisa Sekali Pakai Kita Langsung Menyimpulkan Dis Produce Apa Kayak Harus Jawabannya Bisa Lebih Lama Menurut Jo Dan Di video Selanjutnya Jo Bakal Kasih Tau Ke Kalian Gimana Persiapannya Untuk Berangkat Kerja Dan Jo Bakal Share Ke Kalian Siapa Tau Ada Yang Pengen Berkari Di Perbankan Khusususnya Di Dunia Frontliner Seperti Deller Atau Customer Service Jo Bakal Share Ke Kalian Di Video Selanjutnya So Jalas Udah Cukup Mulai Dari Penanggilan See you